Saya kasih jalan dong, saya kasih jalan ya. Satu persatu murid SD Negeri 3 dan 4 Kelurahan Patihan, Kabupaten Tulungagung, dievakuasi oleh tim kesehatan Puskesmas setempat untuk dilarikan ke Puskesmas dan ke Rumah Sakit Umum Dr. Iskak. Sedikitnya ada 54 murid sekolah dasar tersebut mengalami pusing, mual-mual yang diikuti dengan muntah-muntah setelah minum teh botol gratis yang sedang dipromosikan di sekolah mereka yang dibagikan mulai kelas 1 hingga 6. Kepala SD Negeri 3 Kepatihan, Mulya Ningsih, mengatakan, pihak sekolah telah melakukan penanganan awal medis terhadap puluhan murid. Pihak sekolah harus melarikan ke Rumah Sakit lantaran kondisinya lemas. Bahkan ada sejumlah murid harus dilarikan ke Rumah Sakit. Ada 11 murid dilarikan ke Rumah Sakit, dirawat di Puskesmas 11 murid, dan 32 anak yang mendapatkan perawatan di sekolah. Dari Kamis tanggal 9, itu ke sini, masnya betul sosro itu, terus kegiatannya minum gratis dan game. Ya setelah minum itu kegiatannya jam 8, terus ada laporan 9.15, itu mual-mual. Secara umum, korban keracunan mengalami pusing dan mual. Namun setelah mendapatkan perawatan di IGDRS UD Dr. Iskak, kondisinya berangsur membaik. Pihak Rumah Sakit belum bisa memastikan penyebab peristiwa keracunan ini. Beberapa sampel teh botol telah diambil untuk diuji laboratorium. Minum apa sebelum masuk rumah sakitnya? Teh botol sosro. Teh botol sosro. Habis berapa tadi? Satu setelah. Satu setelah botol. Itu tadi beli atau dikasih? Dikasih. Dikasih. Terus setelah minum, yang dirasakan apa? Ya pusing. Pusing, mual sampai muntah nggak? Nggak. Pingsan, sampai pingsan tadi? Iya, pusing. Rata-rata keluarnya pusing, mual sama ada muntahnya. Kita curiganya ya, karena dari kejalannya ya, kemungkinannya karena reaksi daripada minumannya itu. Karena semuanya minum produk yang sama. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, serta mengambil sampel minuman yang diduga menjadi penyebab keracunan.